Udah mulai? Nah, ini dia Udah mas, belum sih ini? Oke bre, udah siap-siap nih Kita siap-siap manual gitu kan Ngangkat laptop, ngangkat PC, ngangkat mikrofon sendiri dah gitu kan Dan oke, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kudetek Tapi sebelum saya ngelanjutin videonya Hidupin dulu dong PC-nya Karena ini kan PC RGB-RGB gimana gitu kan bre Dan kita tunggu sampe bunyi beep yang artinya tuh PC normal gitu loh Nah, udah normal tuh PC-nya, udah hidup normal gitu kan Dan oke, kita kembali lagi di konten rakit PC Di episode ke-35 ini bre Dengan budget cuma 3 jutaan aja Dan mungkin buat teman-teman yang emang belum ngerti, belum paham, belum bisa Cara ngerakit PC itu gimana sih bang gitu kan pakai PC Intel ini Teman-teman bisa tonton video tutorial gimana cara ngerakitnya Karena saya udah bikinin video tutorialnya Linknya ada di video, deskripsi video ini pastinya kan Dan oke, kita kembali lagi gitu konten rakit PC PC yang emang udah lama kita gak ngerakit PC kere-hore Dan di belakang saya ini nanti bakal ada konten rakit PC 1 jutaan ya kan Di konten kali ini kita 3 jutaan dulu dah Besok baru 1 jutaan Gimana? Pada penasaran kan? 1 jutaan komponennya apa aja sih bang? Nih, spoilernya di belakang saya nih casingnya kan Di rakitan PC episode ke-35 ini dengan budget 3 jutaan Kita itu menemukan sebuah komponen yang menurut saya Ya masih bisa lah dipakai di tahun 2021 Tapi buat main game Ya game-game kayak CSGO, Valorant gitu kan Ataupun GTA 5, settingan normal gitu kan Oke lah, daripada kalian penasaran Saya akan kasih tau komponen-komponen apa aja Yang digunakan di rakitan PC episode ke-35 ini Dengan budget 3 jutaan Pertama untuk motherboard Kita disini pake platform Intel Jadi kita pake motherboard Intel juga gitu kan Masa pake AMD gitu kan? Disini saya menggunakan Gigabyte H61 Socket 1155 Yang artinya ini bisa generasi kedua Ataupun generasi ketiga Intel Core ya kan? Dengan harga 445 ribu rupiah aja Dan untuk prosesornya Kita menggunakan prosesor Intel Core i5-2400 Yang mana dia udah 4 core dan 4 read Tapi masih generasi kedua Karena dia 2400 Dengan harga 460 ribu rupiah Tapi menurut saya nanggung banget gitu kan Menurut saya nambah 50-80 ribu Dapet Core i5-3470 generasi ketiga gitu kan? Lebih bagus lagi pastinya Tapi oke lah, saya dapetnya Core i5-2400 Terus gimana nanti performanya kita lihat Dan untuk RAM-nya Di budget 3 jutaan kita pake RAM 8GB dual channel Yang artinya 2x4GB DDR3 masih 1600MHz untuk speednya Dengan harga 280 ribu rupiah Itu dual channel Kalau misalkan satu kepingnya sendiri itu 140 ribu rupiah bre Itu udah cukup banget buat rakitan PC 3 jutaan Emang mau pasang berapa giga sih? 32 giga? Ya nggak 3 jutaan dong jatuhnya Apalagi DDR3 kan ya sayang banget Dan untuk VGA-nya nih Karena sekarang kan VGA itu susah banget nyari ya Pak ya Apalagi VGA-VGA second gitu VGA-VGA 2GB gitu Yang 128bit DDR5 tuh susah banget dicari Tapi alhamdulillah saya mendapatkan disini VGA bekas Yaitu dari AMD dengan brand His Yaitu AMD Radeon R7240 Dengan VRAM 2GB 128bit DDR5 Ini tanpa pin power jadi rendah daya ya Karena memang TDP dari R7240 cuma 30W doang Rendah banget TDP-nya coy Saya dapetin di harga Rp959.000 Linknya ada di video Kalau abis berarti ya kalian kurang beruntung gitu kan Dan untuk storage-nya atau penyimpanannya Disini saya menggunakan satu storage ya Sebenarnya ada dua pilihan nanti saya akan jabarkan Disini menggunakan SSD RX-7 Berkapasitas 120GB ya Dengan harga Rp210.000 Itu untuk sistem doang Sebenarnya udah cukup sama game CSGO Dan game Valorant tuh udah cukup banget coy Dan selanjutnya untuk power supply Karena kita pakai prosesor jadul Itu TDP-nya cukup tinggi ya Core i5-2400 TDP-nya sekitar 90W-an Tapi untuk VGA-nya sih rendah ya Cuma 30W doang TDP-nya Jadi disini saya gak mau pakai PSU yang abal-abal Disini saya sarankan menggunakan power supply First player DK 4.0 Berkapasitas 100W Tapi udah 80 plus bronze break Dengan harga Rp469.000 Tapi untuk di video Saya menggunakan power supply jadul dari Cooler Master Ini gak tau Cooler Master apa Berkapasitas 550W Ya itu udah cukup banget buat Yang ngangkat nih prosesor sama VGA Lagian VGA-nya cuma 30W doang TDP-nya Dan untuk casing-nya Nah disini saya menggunakan casing dari Cube Gaming Ya Cube Gaming kan murah-murah nih coy Cube Gaming Gelve Black Ini udah support ATX juga Dengan harga Rp330.000 Tapi kalian gak akan dapetin 3 buah fan yang ada di video ya kan Ini fan saya beli manual coy Maksudnya saya beli tambahan fan gitu Yaitu fan RX-7 juga Sama ke SSD-nya Dia 12 cm Tapi nyalanya cuma RGB rainbow doang Gak bisa ganti-ganti Tapi yaudahlah biar makin cokep aja gitu Masa gak ada kipasnya gitu kan Udah casing-nya gaming gak ada RGB-RGB-an gitu Ya saya belikan 3 buah Dengan harga totalnya adalah Rp102.000 Jadi kalau beli satuan itu sekitar Rp30.000 gitu lah coy Dan ya total keseluruhannya Merakit PC episode ke-35 ini Totalnya adalah Rp3.255.000 Tapi ini kan cuma pake SSD 120GB nih Jadi kan ya gak bisa nyimpen data gede-gede gitu kan Saya ada opsi tambahan lagi Kalau misalkan kalian mau tambah harddisk bisa ya Harddisk-nya itu 500GB Totalnya itu udah cukup banget buat install-install kayak GTA V Dan game-game lainnya Anime sama video panas gitu kan Itu harganya Rp180.000 Jadi kalau ditotalin Kalau misalkan tambah harddisk 500GB Totalnya adalah Rp3.435.000 Atau Rp3.500.000 lah ya Untuk merakit PC episode ke-35 ini bre Dan gimana menurut kalian? Apakah di budget Rp3.500.000 di episode ke-35 ini Rakitan PC ini ya worth it lah gitu Tapi kan belum dikasih tau performanya Bang gimana mau bilang worth it? Oke saya kasih tau performanya dah Dan pertama kita kasih tau dulu Untuk performa dari prosesornya Di episode ke-35 ini Dengan budget Rp3.000.000 Kita pake Core i5-2400 Dan saya akan bandingin juga Dengan rakitan PC lainnya Yang udah pernah saya rakit ya Di budget yang sama juga Biar kalian gak marah-marah gitu kan Itu ada PC episode ke-20 Kalau gak salah Pake Xeon E3 1220 Budgetnya Rp3.000.000 Sama ada AMD Athlon 3000G Itu budgetnya Rp3.000.000 juga Di masanya ya Gak tau sekarang gak tau berapa Oke untuk skor Cinebench R15 Untuk Core i5-2400 itu Sebenernya mirip atau identik Dengan Intel Xeon E3 1220 Prosesor yang pernah saya rakit Di episode ke-20 Dengan budget Rp3.000.000 itu Dan setelah kita bandingin juga Dengan AMD Athlon 3000G Ternyata masih unggul Core i5-2400 Karena memang Athlon 3000G itu Cuma dual core 4 read doang Sedangkan Core i5-2400 Itu udah 4 core 4 read Tapi untuk Athlon 3000G ini Udah DDR4 Untuk memori supportnya Nah untuk Core i5-2400 Ini kan masih DDR3 Dan cukup jadul juga Prosesornya gitu Tapi performanya Ternyata masih bagus juga Next untuk performa Dari GPU-nya Ini saya bandingin juga Dengan Athlon 3000G Lah kok malah dibandingin Nama prosesor bang Eh sampai Di dalam prosesor AMD Athlon 3000G itu Tertanamkan sebuah iGPU Atau integrated GPU card Yaitu AMD Radeon Vega 3 Ternyata mirip-mirip nih coy Ya cuma beda Memory type-nya doang Disini kan kita gunakan AMD Radeon R7240 2GB 128bit GDDR5 Nah untuk AMD Radeon Vega 3 ini VGA bawaan Athlon 3000G Itu 2GB juga VRAMnya 128bit juga Tapi dia DDR4 pak Dan untuk speed bandwidthnya Ya masih unggul R7240 gitu Karena memang dia udah DDR5 gitu kan Kalian bisa liat tabel berikut dah Tapi ya Untuk R7240 itu Keluaran 2013 Ya Masih 28nm Untuk chipnya Sedangkan untuk Athlon 3000G Itu keluaran 2019 Jadi beda sekitar Ya 6 tahunan gitu ya Dan dia udah 14nm Untuk ukuran chipnya Jadi ya menurut saya sih Simbang lah ya men Mau DDR4 mau DDR5 gitu kan Dan untuk performa sendiri Gimana kita disini Udah ada test 3DMark Ada Time Spy dan Fire Strike ya Dan memang menurut saya sih Ya 11-12 gitu lah Untuk Time Spy disini Unggul Radeon Vega 3 Dan untuk Fire Strike disini Unggul Radeon R7 240 2GB gitu Jadi ya 11-12 lah Untuk performanya gitu coy Dan pengujian selanjutnya Disini saya tes juga Untuk editing Atau ya render video gitu Disini saya pake software Vegas Pro 17 Software editing yang biasa digunakan gitu kan Untuk preview 1080p video Sebenernya masih lancar-lancar aja ya coy ya Kayak disini saya ada preview gameplay Valorant gitu kan Masih lancar-lancar aja Di preview full juga Ya not bad lah gitu ya Setelah saya coba buat ngerender Ini ngerender video Full HD 1 menit video itu Membutuhkan waktu 6 menit Karena memang VGA nya ini Gak ada encodernya coy ya R7 240 tuh gak ada encodernya Dia pake encodernya Processor jadi Selama itu gitu loh Render video 1 menit Itu butuh waktu 6 menit Berarti ngerender video 10 menit Butuh waktu 1 jam dong Wah itu lama juga menurut saya sih ya Dan ya kira-kira itu dia Dan sekarang saya akan kasih tau Untuk benchmark gamenya Karena memang ini kan Gak ada encoder Terus gak bisa nge-record video juga Pake VGA nya ini Jadi setelah saya tes Memang gak bisa Walaupun memang di bagian software nya Kita tuh bisa nge-record ya coy ya Record video gitu loh Pas saya buka hasilnya Cuma black screen doang Jadi memang ini VGA Udah gak ada encodernya Gak bisa nge-record juga Pake software bawaan AMD Gitu loh coy Jadi alternatifnya apa tuh bang Bisa pake OBS Studio Bisa juga pake MSI Afterburner Tapi bre setelah saya coba Buat nge-record pake OBS Studio Main game Valorant Itu patah-patah Karena memang dia pake Encodernya Processor Kalian bisa liat Untuk CPU usage nya aja Bisa sampe 100% terus Gitu gak turun-turun Makanya hasil recording nya Itu patah-patah parah men Dan oke lah Saya cari alternatif Record video lainnya Pake software MSI Afterburner Kalian bisa download Link nya ada di deskripsi video ini Caranya gimana bang Kalian download dan install MSI Afterburner nya Terus kalian buka setting Atau pengaturan Terus kalian cari menu Pengaturan video capture Karena memang kita kan Pake video capture MSI Afterburner Bagian capture mode nya Kalian pilih mixer Terus bagian video format nya Kalian pilih MGP compression Dan di bagian Container format nya Kalian pilih EV ya kan Untuk quality nya Di 90% aja Dan untuk frame size nya Itu saya pake setengah aja Biar gak berat-berat banget Dan untuk frame rate nya Di 60 fps Untuk frame rate limit nya 1 fps Dan udah Kalian bisa ngerekam Pake MSI Afterburner Dengan cara Ya terserah kalian Mau start record nya Pake tombol P Boleh Tapi terserah kalian lah Gitu lah Dan disini saya udah siapkan 7-8 game ya bro Untuk mengetes PC 3 jutaan Di episode ke 35 ini Jadi simak video benchmark berikut Terima kasih telah menonton! 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 dulu untuk penggunaan dayanya ya kali nggak ada penggunaan daya untuk TDP dari prosesornya yaitu Core FF 2400 adalah 90W TDP sedangkan untuk TDP dari VGA-nya yaitu Radeon R7240 DDR5 yang 2GB itu adalah 30W TDP-nya dan setelah saya lihat untuk penggunaan dayanya untuk penggunaan daya idolnya itu sekitar 60-70 Watt-an ya kan sedangkan untuk penggunaan daya untuk nonton video YouTube 1080p itu penggunaan daya sekitar 80-90 Watt-an dan saya coba tes penggunaan daya untuk bermain game Far Cry 5 settingan low 1080p penggunaan dayanya sekitar 140 Watt-an doang coy jadi menurut saya PC ini masih terbilang rendah dayanya penggunaan dayanya itu rendah karena memang nggak sampai 200 Watt-an masih sekitar 140 Watt-an untuk full load-nya gitu loh penggunaan berat ibarat kata gitu kan kesimpulan dari saya mengenai PC episode ke-35 ini dengan budget 3,5 juta nih PC sebenarnya udah cukup lah buat main game kayak Valorant CSGO Dota 2 GTA 5 ama R6 itu masih enak banget gitu gitu lah buat main game ya 60 fps enggak kemana tapi buat main game Apex Legends Far Cry 5 ataupun Genshin itu ngos-ngosan nih PC pak karena memang VGA-nya kurang bagus gitu loh encodernya nggak ada gitu kan buat ngerecord juga ya patah-patah gitu coy jadi yang menurut saya nih PC cocoknya buat para pelajar yang main game doang tanpa di record gitu kan kalau mau ngerecord upgrade VGA-nya ke RX series mungkin kalau AMD ataupun GTX 750 Ti kalau di Nvidia gitu loh Coy kalau misalkan kalian ada budget dan prosesornya juga nanggung banget ya Core i5-2400 menurut saya sih langsung aja ke Core i5-3470 gitu kan itu udah lebih worth it gitu nambah sekitar 70-80 ribu doang gitu coy untuk RAMnya udah cocok untuk storage-nya juga udah pas banget 120GB SSD plus 500GHz udah cukup banget bro jadi kiri-kiri itu video break Rakyatan PC episode ke-35 ini dengan budget 3,5 jutaan berduang gimana coba tulis di kolom komentar like video ini kalau kalian suka di silikkan langsung dan jangan lupa tuk-tukkan nombor subscribe yang orang-orang kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini saya ucapkan selesai selesai video ini mengucapkan terima kasih sampai jumpa di live video ini ada video Rakyatan PC 1 jutaan nih penasaran kan makanya di subscribe dadah sub indo by broth3rmax